hai assalamualaikum jumpa lagi di channel aku wajuniyati kitchen di video kali ini aku membuat bolu karamel atau biasa disebut dengan bolu sarang semut ini buatnya sangat mudah rasanya enak bahan-bahannya sangat ekonomis untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe terima kasih langkah pertama kita siapkan pen lalu kita masukkan 180 gram gula pasir ini kita masak menggunakan api kecil saja ini dimasak sambil digoyang-goyangkan seperti ini agar tidak gosong setelah membentuk karamel seperti ini kita masukkan 180 gram 180 mili air panas kita masukkan air panasnya sepertahap sambil diaduk-aduk seperti ini agar tidak gosong setelah seperti ini matikan kompornya lalu sisihkan selanjutnya kita siapkan wadah kemudian ini kita ayak 80 gram tepung tarigu 40 gram tepung tapioca 1.4 sendok teh baking soda 1.4 sendok teh baking powder ini semua bahan kita ayak ya agar tidak ada bahan-bahan yang bergerindil kemudian ini disisihkan dulu siapkan wadah kita masukkan 2 butir telur ini kita aduk ya hingga rata setelah seperti ini masukkan 2 bungkus susu kental manis atau setara dengan 80 gram susu kental manis masukkan sedikit pasta vanila atau setengah sendok teh masukkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya ini kita aduk aja hingga rata jika sudah rata seperti ini kemudian kita masukkan bahan kering kita masukkan tepung terigu dan tapioca yang sudah diayak sebelumnya ini tepung kita masukkan secara bertahap ya sambil di aduk-aduk seperti ini kemudian ini kita masukkan cairan gulanya ini kita aduk-aduk aja seperti ini ya lalu kita masukkan semua seset tepung dan cairan karamel gulanya ya kemudian ini dimasukkan secara bertahap sampai di aduk-aduk hingga semua adonan menyatu dan rata seperti ini permukaannya halus dan licin ya kemudian kita saring adonan agar tidak ada bahan yang bergerindil untuk mendapatkan hasil adonan yang halus dan licin seperti ini ya teman-teman setelah itu kita panaskan pen disini saya menggunakan cetakan 7 lubang seperti ini lalu oles margarin tipis-tipis kemudian kita masukkan adonan sepertiga bagian saja ya karena nanti akan mengembang ini kita masak menggunakan api kecil kemudian ini kita biarkan kurang lebih 10 menit hingga permukaan kue diatasnya berbuih seperti ini ya setelah itu ini kita tutup dan biarkan hingga matang jika sudah seperti ini ini terlihat banget kuainya sudah matang dan kelihatan banget tampilannya cantik bersarang kemudian ini kuainya aku keluarkan dari cetakan seperti ini ya ini teman-teman bisa lihat kan sangat bersarang ini buatnya sangat mudah dan bahan-bahannya sangat ekonomis jadi untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cat di kolom deskripsi ya dan ini hasilnya ya teman-teman satu resep adonan bisa kita dapatkan 10 sampai 15 kue ya teman-teman bisa lihat ya disini kuainya sangat bersarang teksturnya kenyal lembut warnanya sangat cantik rasanya enak manisnya pun pas teman-teman bisa jual ini daerah masing-masing ya sesuaikan sama harga dan bahan pokok makanan jika untuk dijual teman-teman bisa kemas kue seperti ini menggunakan plastik OPP ya kemudian teman-teman bisa beri stiker agar tampilannya lebih cantik dan menarik terima kasih ya sudah menyaksikan video ini jangan lupa untuk like komen share dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya ya terima kasih